Intro Tenang sekali untuk kembali bisa bersama-sama beribadah merayakan Natal bersama-sama dengan Anda dan ini mungkin Natal yang kesekian kali buat Anda mungkin ada di antara kita, kita sudah berkata ini sudah puluhan kali atau bagi Anda Anda berkata bahkan ini yang pertama kali tetapi berapa kalipun Anda merayakan Natal satu hal saya rindukan bahwa setiap kita pagi hari ini untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan tidak ada hal yang lain untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita harus memulai dengan datang kepada Tuhan membawa hati kita hidup kita dengan penuh ucapan syukur apapun perjalanan kehidupan Anda sepanjang tahun ini ketika di penghujung tahun ini kita ada di hadirat Tuhan satu hal pastikan hati kita itu limpah dengan ucapan syukur karena ketika hari ini kita ada di hadirat Tuhan saya percaya setiap kita ini bisa merasakan bahwa betapa Tuhan itu mengasih dan Tuhan itu setia buat setiap kita amin ya pemasmur berkata seperti ini sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya kasihnya hebat atas setiap kita sekalipun pergumulan kesulitan tantangan dunia itu menerah Anda dengan hebat tapi satu hal kasih Allah pemasmur berkata betapa hebat dinyatakan atas setiap kita bahwa kan kasih setianya itu untuk selama-lamanya kalau kasih Tuhan itu dinyatakan atas setiap kita dengan hebat dan kesetiaannya ada dalam kehidupan kita saya percaya apapun warna perjalanan kehidupan Anda tapi hari ini setiap kita tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menguncap syukur buat perjalanan kehidupan yang sudah kita alami sepanjang tahun ini amin saya berdoa saya mendorong setiap jemaat untuk kita akan bersama-sama mengambil komitmen menjadikan hari-hari ke depan adalah hari-hari yang semakin membawa kita mengenal Tuhan semakin membawa kita semakin mencintai Tuhan mengalami Tuhan bertumbuh dan itulah yang terindah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita saya rindu untuk setiap kita membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 Firmantor berkata seperti ini sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel seorang perempuan Tuhan berkata seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel seorang ini adalah nubuatan yang 750 tahun sebelum digenapkan melalui kehadiran Yesus ke dunia seorang harap 750 tahun bukan waktu yang pendek itu waktu yang panjang antara nubuatan janji kepengenapan itu melewati akan begitu banyak tantangan, rintangan, proses tetapi ujungnya tetaplah kesetiaan Tuhan selama-lamanya janjinya terkenapi dan itu sebabnya Firmantor berkata dia adalah Immanuel Allah menyertai kita sebab kesetiaannya tuntunannya tidak pernah Tuhan tarik dalam kehidupan kita itu sebabnya saudara kalau anda hari ini membutuhkan tanda tahun tahun ke depan perjalanan kehidupanmu tandanya adalah dia Immanuel dia akan sertai setiap anda katakan amin anda tidak perlu mencari tanda secara jasmani kalau Tuhan mau menyatakan tanda secara lairia tapi satu tanda ilahi yang jauh lebih penting daripada sebuah gala tanda lairia dia sudah berikan bagi setiap kita yaitu Immanuel dia ada di dalam kita dan dia sertai kita yang harus kita lakukan hari ini setiap kita ini sepakat dengan Tuhan bahwa tahun-tahun depan adalah tahun-tahun yang begitu indah saudara resesi bisa terjadi malapetaka bisa terjadi penghakiman bisa terjadi bahkan kekhawatiran bisa ada di dalam kehidupan manusia tapi satu hal kebenaran tidak akan pernah diubah bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berlalu dan tergantikan oleh apapun juga kehidupan di Gosien itu menjelaskan akan kesetiaan Tuhan atas umat Tuhan di Gosien ada perlindungan Tuhan ketika umat Tuhan ada di Mesir firman Tuhan menjelaskan bahwa Gosien adalah tempat di mana Tuhan membuat perbedaan antara umat Tuhan dan umat yang bukan Tuhan sekalipun Gosien itu sepertinya terisolir tapi justru disana kita menjelaskan adanya perbedaan itu sebabnya saudara hari ini dunia bisa katakan apapun juga tentang tahun ke depan perjalanan kehidupan yang akan kita masukin tapi jangan berfokus dengan krisis dan kesulitan yang ada segala sesuatu itu bisa ada tapi fokuslah hari ini temukan Gosien Anda justru apa yang hari ini dunia katakan justru harus menjadi fase di dalam kehidupan kita, kita tahu kita ini harus bergantung hidup kita harus dipegang oleh tangan yang kuat itu tangan Tuhan ini harus menjadi fase dan perjalanan kehidupan Anda kok sebelumnya Anda membangun kehidupan Anda dengan asal-asalan tapi mulai ambil komitmen di akhir tahun sebelum Anda masuk ke tahun 2023 untuk Anda menemukan kesetiaannya lebih besar lagi dalam kehidupan kita yaitu dengan cara ambil komitmen mendekat maka kau akan mengalami bukankah firman Tuhan yang berkata walau seribu rebah di sisimu kau tetaplah alas selamanya bahkan firman Tuhan berkata walau sepuluh ribu rebah di kananku takanku goya sebab Yesus sertaku mari beri topat tangan yang terbaik buat Tuhan kita saudara yang menjadi pertanyaan buat setiap kita bagaimana untuk kita ini bisa menemukan akan gosian dalam hidup kita saudara gosian itu memiliki arti dalam bahasa Ibrani mendekati berarti gosian akan kita temukan akan ada di dalam kehidupan kita ketika kita mendekat kepada Tuhan karena gosian itu menjadi sebuah tempat yang menjadi simbol untuk setiap kita itu mendekat kepada Tuhan membawa hati kita itu melekat dengan Tuhan saya akan memastikan ketika tahun 2023 engkau mengambil sebuah keputusan mendekat kepada Tuhan maka engkau akan menemukan gosian dalam hidupmu maka engkau bisa mengalami sebuah pembedaan di dalam kehidupanmu 2023 justru anda akan mengalami yang namanya sorak-sorak karena firman Tuhan itu ya dan amin masuk 91 ayatnya ke-14 sampai ke-16 firman Tuhan itu ingin menekuhkan akan setiap kita dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku ketika hati kita ini sungguh melekat kepada Tuhan firman itu berkata janji Tuhan maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku ia menjadi persoal pertanyaan dalam kehidupan setiap kita apakah anda mendekat kepada Tuhan anda mengenal dia bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab dikatakan bila ia berseru kepadaku maka Tuhan itu akan menjawab tahun depan tema kita itu adalah tahun doa menabur doa dan menuai sukacita jadikan tahun depan bukannya sebuah tema menabur doa tapi setiap kita itu mengerti bagaimana kita berseru kepada Tuhan dan untuk kita berseru kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang sulit untuk setiap orang percaya lakukan dimulai mendekat kepada Tuhan karena dia ala yang dekat dengan kita dia ala yang rindu bersekutu dengan kita itu sebuah penjalan firman jelas sekali janji Tuhan sebuah pembedaan bagi orang yang mengambil keputusan mendekat karena dia akan menemukan khusianya saudara perhatikan bagaimana ketika firman Tuhan berkata sungguh hatinya melekat melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya saya berdoa biar hari ini firman ini terus berbicara kepada kita sungguh hatinya melekat kepadaku itulah khusian tiga kebenaran yang akan membuat kita semakin mendekat dan mengalami pembedaan yang daripada Tuhan di tahun ke depan perjalanan kehidupan kita yang pertama saudara lihat kejadian 43 kita akan lihat ketika umat Tuhan ada di gosian yang pertama kejadian 43 yang ke 32 menjelaskan karena status kelahiran lalu didangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri bagi saudara-saudaranya tersendiri dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani karena hal itu suatu kekecian bagi orang Mesir soal dikatakan lalu didangkan makanan bagi Yusuf dan saudara-saudaranya karena mereka adalah orang Ibrani terdikatakan tersendiri nah saudara tersendiri itu berarti ada pemisahan bukankah kelahiran kita di dunia itu memberikan kepada setiap kita status keluarga negaraan identitas setiap kita milik identitas kalau sebagai warga negara Indonesia kita memiliki yang namanya KTP setiap kita hari ini kita bersyukur buat bangsa negeri ini kita terlahir di negeri ini sebagai bangsa Indonesia dan itulah yang dinamakan takdir saudara Anda dan saya tidak bisa memilih itu namanya takdir nah kelahiran Yesus di dunia di mana Allah menjadi manusia yang hari ini kita rayakan itu menghadirkan status yang baru dan status ini bersifat kekal di mana setiap kita orang-orang percaya anak-anak Tuhan kita ini menjadi warga kerajaan surga sebab setiap orang percaya kita ini adalah anak-anak Allah dan firman Tuhan berkata kita adalah ahli waris kerajaan surga Roma 8 ayat 29 berkata seperti ini sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara supaya anaknya itu yaitu Allah yang menjadi manusia lahir di dunia itu menjadi sulung diantara banyak saudara diantara banyak saudara ini saudara ini siapa banyak saudara itu orang percaya anda dan saya orang yang dipilih dan mereka ditentukan dikatakan dari semula surga kita tidak bisa memilih dengan kelahiran kita yang pertama yang namanya takdir tetapi anda dan saya kita bisa memilih berkaitan dengan pemilihan Tuhan atas setiap anda dan saya yang akan menentukan kelahiran baru kita dan saya bersyukur setiap kita adalah orang yang dipilih yang sudah ditentukan dari semula untuk kita menjadi anak Tuhan dan anda dan saya meresponinya itu sebabnya pagi hari ini kita ada di tempat ini kita harus bersyukur saudara Yohanes pasal yang ketiga yang pertama sampai yang kelima dikatakan adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus dan Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi nah satu kali Nikodemus ini datang kepada Yesus dan bertanya Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai apa jawaban Yesus Yesus menjawab katanya aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Yesus menjelaskan bahwa kita akan mengalami yang namanya sebuah kelahiran baru dilahirkan kembali dan bagi Nikodemus itu sesuatu hal yang mustahil itu sebabnya Nikodemus berkata seperti ini bagaimana kamu seorang dilahirkan kalau ia sudah tua dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali jawab Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah seorang ada sebuah kelahiran baru anda dan saya akan memiliki sebuah identitas yang baru yaitu ketika hari ini kau mendengar akan Injil kasih Kristus dia adalah Allah yang mengasih setiap kita dia datang ke dunia menjadi sama seperti kita dan dia mati dikai salib untuk menembus dosa kita dan kita merespon kita percaya dan kita memberikan diri kita untuk dibaptis sebagai bukti iman kita baptisan air dan itu merupakan pintu untuk kita mengalami kelahiran baru saya dorong setiap kita anda kalau ada di antara anda di tempat ini anda belum mengambil keputusan untuk anda percaya menerima Yesus secara pribadi dan memberikan diri anda dibaptis sebagai bukti iman saudara berikan karena itu merupakan pintu anda mengalami kelahiran baru seolah kelahiran baru setiap kita itu memberikan status kepada kita sebagai orang Kristen sebagai ibrani bukan jasmani bukan ibrani fisik tapi setiap kita adalah ibrani rohani dan firman menjelaskan itu membawa pemisahan dengan Mesir membawa hidup kita terpisah dengan dunia waktu kita lahir baru dunia akan berkata kami tidak lagi bisa menjadi satu dengan kamu karena status mu sudah beda karena cara berpikirmu cara bicaramu cara hidupmu berbeda dengan kami itu otomatis saudara kalau anda hari ini bergumul dengan karakter lamamu bergumul dengan tabiat lamamu anda aku kok mudah sekali berdusta aku mudah sekali marah aku kok seperti ini seperti ini koreksi apakah anda secara pribadi menerima Tuhan Yesus kalau belum satu pintu yang akan membuat anda memiliki sebuah status baru dan anda akan mengalami sebuah kehidupan baru dan dunia akan berkata kamu kok beda kamu berubah dan anda akan mengalami bertumbuh dengan sebuah kehidupan yang baru amin soal dikatakan berkata seperti ini sebab suatu kekecian bagi orang Mesir apabila orang Mesir makan bersama orang Israel bagi orang Mesir orang dunia dikatakan suatu kekecian bagi orang Mesir apabila orang Mesir makan bersama orang Israel bukan hanya dipisahkan melainkan itu berarti juga ada perbedaan dalam menu makanan dipisahkan dibedakan soal makanan yang kita konsumsi itu sangat menentukan dan akan membentuk gaya hidup kita lifestyle kita soal makanan disini itu berbicara tentang apa yang ada konsumsi sehari-hari setiap kita konsumsi bukan hanya makanan nasi nasi ini ini minum ini tapi setiap kita mengkonsumsi akan membentuk lifestyle gaya hidup dalam kehidupan kita apa yang anda tonton apa yang anda dengar apa yang anda baca itu berbicara tentang apa yang masuk ke dalam anda apa yang anda makan itu akan membentuk lifestyle gaya hidup anda nah lifestyle kita sebagai orang percaya hari ini di momen natal ini pastikan harus berbeda dengan dunia kita ini harus hidup sesuai dengan firman yang kita terima firman yang kita makan kenapa kita dorong setiap jemaah Tuhan di tempat ini seratus tahun ini untuk kita komitmen setiap hari saat terduh baca firman Tuhan karena kita mau makan makanan firman Tuhan perkataan Allah apa yang Allah gendaki karena itu membentuk lifestyle kita saya dorong kita bukan hanya komitmen selesaikan tahun ini tapi lanjutkan tahun depan amin ya firman Tuhan berkata Roma 12 ayat yang kedua berkata seperti ini janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah gendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah yang sempurna saudara janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini mulai dari apa berubahlah oleh pembaruan budimu apa yang masuk dalam hidup anda akan menentukan cara anda berpikir cara anda berpikir akan menentukan keputusan dan tindakan anda dan tindakan anda akan membentuk sebuah gaya hidup lifestyle yang akan menghasilkan karakter dan menentukan hasil akhir dalam kehidupan kita cara hidup kita cara kita berpikir cara kita berbicara ke depan semuanya harus semakin berbeda dengan cara dunia dan perubahan itu akan terjadi seiring dengan rasa haus lapar akan firman Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita perubahan itu pasti akan membawa pembedaan kalau sama maka yang terjadi ketika Mesir mengalami yang namanya penghukuman kehancuran maka umat Tuhan juga akan mengalami penghakiman tapi firman Tuhan berkata ketika Mesir mengalami penghukuman kehancuran umat Tuhan mereka dibedakan saya berdoa dunia inilah tempat roh jahat iblis bekerja mendatangkan kehancuran satu hal Allah itu kasih tapi dia adil dia akan menyatakan keadilannya sama seperti ketika Tuhan menghukum akan dunia ini dengan air bah keadilan Tuhan akan dinyatakan atas dunia ini sama seperti ketika Tuhan menyatakan penghakiman kehancuran atas dunia kalau hari ini saudara kita beda maka itu akan membawa pembedaan di dalam kehidupan kita dunia bisa mengalami penghukuman kehancuran tapi orang percaya orang Kristen akan mengalami pembedaan amin beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita haleluya yang kedua saudara bagaimana kita bisa menemukan akan gosien kita yang kedua kejadian 47 yang ketiga sampai keempat berkata seperti ini Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu apakah pekerjaan jawab mereka kepada Firaun hamba-hambamu ini adalah gembala domba baik kami maupun nenek moyang kami lagi kata mereka kepada Firaun kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini karena hebat kelaparan itu di tanah kanaan maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah gosien saudara kita akan menemukan akan gosien kita sehingga kita dibedakan yang kedua firman Tuhan menjelaskan karena pekerjaan atau cara kerja yang berbeda saudara firman Tuhan ini kita tahu bahwa gosien itu adalah tanah pengembalaan salah satu alasan kenapa orang-orang Israel diizinkan tinggal di gosien karena mereka merupakan pengembala domba mereka itu diizinkan tinggal di gosien karena pekerjaan mereka itu berbeda dengan orang Mesir nah saudara sebagai orang percaya anda dan saya kita ini dituntut untuk kita ini bekerja dengan cara yang berbeda untuk kita bekerja tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang dunia kalau orang-orang dunia hari ini mereka akibat daripada semakin sulitnya kehidupan resesi tekanan kesulitan perekonomian yang terjadi saudara membuat orang-orang dunia akan mereka bekerja dengan melakukan berbagai macam cara dengan tidak jujur dengan penuh timudaya bahkan nilai orang dunia mereka menganggap mengerjakan sesuatu dengan jujur itu adalah kebodohan yang tidak akan dapat membuat mereka itu dapat bertahan di situasi kondisi zaman yang seperti ini tapi justru Tuhan menekankan kepada kita aku akan membuat perbedaan terhadap engkau engkau akan temukan gosienmu dan engkau akan tinggal di gosien gosien itu adalah tempat dimana engkau akan melihat pemeliharaanku dan Tuhan berkata tapi aku menantang engkau untuk engkau harus berani mengambil sikap yang berbeda itu akan membawa sebuah perbedaan sekalipun ketika kita beda harganya tentunya pasti anda akan di isolir itu bukan sesuatu yang baru berapa banyak kita mendengar kesaksian jemaah Tuhan tempat ini ketika kita hidup dengan identitas kita kita di isolir itu tidak mudah beberapa waktu yang lalu anak saya yang paling kecil dia salah satu apa tim diantara tim jateng dia seorang yang seorang atlet yang mewakili kontingen jateng di kejurnas ya di Bandung kejurnas gimnastik nah dia harus masuk di dalam TC saudara bersama dengan tim yang lain dari jateng dan dia harus dipisahkan dari orang tuanya kami tidak bisa nampingi berangkat ke Bandung dengan tim pelatih tim medis dan dengan apa dari koni jateng dan di hotel dia harus dipisahkan orang tua tidak bisa hubungi apa mereka bisa hubungi setelah selesai pertandingan satu hal saya bertanya kepada anak saya sebelum dia siap untuk dia masuk ke kontingen ini saya bertanya kamu siap tidak karena ketika kamu siap yang papa inginkan yang utama itu bukan prestasi tapi kamu menjadi garam menjadi terang menjadi kesaksian prestasi itu Tuhan akan percayakan dan mengikuti kehidupan tapi yang papa ingin tahu bisakah kau tidak kehilangan identitasmu ini anak kecil usia 12 tahun di tengah tengah kontingen kamu campur dengan senior dan terdapat begitu perbedaan tapi bapak ingin lihat ada pembedaan dalam hidup anak ini berkata siapa saya bersyukur penyertaan Tuhan itu begitu nyata sudah bukan prestasi yang utama tapi prestasi itu harus memuliakan nama Tuhan menunjukkan perbedaan kita tapi identitas kita itu membawa perbedaan bagaimana dengan kita fokus Anda adalah Anda mengejar kesuksesan atau Anda melihat perbedaan Tuhan dimana Tuhan bekarya hadir dalam kehidupan Anda inisiatif Tuhan yang membawa perbedaan disitulah aku akan melihat apa yang tidak pernah engkau duga engkau pikirkan itu yang Tuhan percayakan dan saya melihat saudara itu yang terjadi dalam kehidupan kami sekeluarga anak saya itu bergelut dengan apa yang sedang dia jalani itu bukan dalam kurun waktu yang cukup panjang dan dia dipersiapkan dari kecil enggak daripada rekan-rekan yang lain dia jauh saudara dia hanya beberapa tahun dan dia temukan sendiri ketika dia lihat di Youtube tapi progres cepat-cepat-cepat naik sekali dan ketika dia ikut satu kali pertandingan mulai dari popda power prof ke jurnas selalu Tuhan sertai hal yang sama ketika di ke jurnas dia dapat emas dapat pera saudara kalau Tuhan yang buat perbedaan engkau akan lihat bukan karena kuat gagah tapi hari ini bisakah kita mengambil keputusan sekalipun kita di isoler Firmanto menjelaskan karena mereka ini berkata kami ini gembala kambing domba maka mereka ditempatkan di Goshen mereka dipisahkan mereka di isoler tapi ini hebatnya karena justru mereka terisoler mereka di isoler mereka itu berkembang begitu pesat dari satu suku bangsa menjadi satu bangsa yang besar di Mesir dan mereka ditakuti saudara saudara orang jujur itu dicari kalau Anda berani membuat perbedaan di dalam kariermu dalam hidupmu sekalipun itu pasti Anda akan di isoler Tuhan akan membuat perbedaan terlebih untuk hari-hari ini tahun depan yang dunia gembar-gemborkan resesi resesi dunia akan semakin mengalami namanya goncangan dan kehancuran Anda akan semakin temukan semakin sangat sulit Anda temukan orang yang jujur kalau yang menjadi pertanyaan kalau hari ini ada seorang pemimpin Anda adalah seorang pengusaha Anda mau cari orang kepercayaan karyawan yang jujur atau yang mengecek Anda pasti jujur tapi dengan kondisi yang semakin tidak mudah orang jujur itu semakin sulit beranikah kita itu sebabnya Tuhan berkata karena pekerjaan itu cara kerjamu yang berbeda engkau juga akan temukan gosien minta keberanian dari roh kudus untuk kita bekerja sesuai dengan cara kerajaan coba Anda lihat ayat yang kelima enam berkata seperti ini lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf ayahmu dan surah-surahmu telah datang kepadamu tanah Mesir ini terbuka untukmu tunjukkanlah kepada ayahmu kepada surah-surahmu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini biarlah mereka diam di tanah gosien gosien itu adalah tanah yang terbaik di Mesir dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku perhatikan dimana firman berkata dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku soalnya pengawas ternak itu adalah pekerjaan seorang gembala tanah gosien ini merupakan tanah pengembalaan disanalah pengembalaan dan pemeliharaan terhadap domba-domba itu terjadi artinya apa firman Tuhan ini Tuhan yang berkata ingin mengajar kita kalau Anda ingin menjadi orang-orang yang tangkas orang-orang yang rindu dipercaya menjadi pengawas menjadi gembala daripada raja di atas segala raja untuk ditempatkan di tempat yang terbaik gosien pastikan hidup Anda dan saya dalam membangun kehidupan di karir kita membangunnya dalam sebuah ladang pengembalaan artinya apa izinkan berikan diri Anda pekerjaan Anda usaha Anda terlebih pelayanan kita untuk dikembalakan dan dipelihara oleh firman dari kembala di atas segala kembala kembala agung kita yaitu Yesus Kristus Tuhan lekatkan hatimu dengan firman tapi hidup juga lah di dalam nilai kebenaran firman Tuhan dan salah satu trainingnya itu adalah sege sege itu bukan persekutuan sege itu pemuritan setiap kita dimuritkan setiap kita didorong diberi ruang untuk kita bertumbuh menjadi pelaku itu sebabnya saya mendorong setiap kita untuk ada di sege dan disinilah engkau akan lihat perbedaan dalam hidupmu karena Tuhan yang membuat pembedaan atas tiap kita letakkan visi kendak Tuhan atas pekerjaanmu jangan hanya bekerja sebatas untuk roti bekerjalah untuk sesuatu yang kekal jadikan Tuhan itu sebagai kembala kita amin karena dia akan menuntun anda untuk anda ada di ladang di rumput yang hijau dan engkau akan menemukan tempat air yang tenang saya rindu beri tepuk tangan yang terbaik buat kembala agung kita haleluya yang terakhir saudara bagaimana kita bisa menemukan akan gosien kita yaitu karena status identitas kejadian 47 yang keempat berkata seperti ini lagi kata mereka kepada Fir'aun kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah gosien perhatikan kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing soalnya kata asing ini berarti sebagai pendatang asing ini berarti tidak akan tinggal lama atau tidak selamanya artinya hanya sementara saja tapi saudara temukan bagaimana karena adanya pengakuan bahwa mereka adalah orang asing atau perantau justru membuat mereka diizinkan untuk mereka menetap negosien saudara artinya apa Tuhan ingin kita memiliki konsep yang benar akan hidup ini bahwa kita ini hanya sebagai pendatang kita ini hanya sebagai orang asing di dunia ini 1 Petrus ayat yang kedua ayat yang ke-11 berkata seperti ini surah-surah aku yang kasih aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan keinginan daging yang berjuang melawan jiwa surah firmaton mengingatkan bahwa setiap kita di dunia ini miliki mentalitas sikap cara pandang sebagai pendatang sebagai perantau bahwa kita itu tidak akan tinggal lama disini hanya sementara kita itu di dunia ini hanya transit sebab apa perjalanan hidup kita itu ada destinasinya ada tempat tujuannya yaitu tanah air surgawi ini begitu itu penting saudara ketika kita memiliki cara pandang yang benar seperti ini identitas yang benar dalam kehidupan kita maka hati kita itu tidak akan melekat dengan dunia ini itu sebabnya firman Tuhan berkata supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan keinginan daging yang berjuang melawan jiwa saudara kalau hati kita ini lekat dengan dunia ini maka kita akan membangun kerajaan di dunia ini karena kita melihat dan memandang dunia ini sebagai rumah kita akan membangun istana kerajaan sendiri kita akan melekati kita akan melekat dengan kemewahan saudara bukan berarti saya dorong setiap anda harus maksimal dalam kariermu pekerjaan dalam pelayanan dimanapun Tuhan mematkan anda anda harus menjadi orang yang number one tapi bukan karena kekuatan kita tapi kita rindu untuk kita maksimal supaya kita punya potensi kapasitas yang besar untuk kita dipakai Tuhan menjadi kesaksian menjadi saluran berkat tapi ketahui jangan membangun kerajaan di dunia ini kalau itu yang kau bangun kau akan lekat hatimu dengan dunia saudara lihat saja bapak orang percaya Abraham ketika Abraham tiba di tanah kanaan Abraham itu tidak membangun rumah tapi dia mendirikan kemah dia tidak membangun rumah permanen kenapa dia mendirikan kemah kemah itu bisa dibongkar kapan saja karena dia tahu dia sebagai pendatang Ibrani 11 etik 9 berkata seperti ini karena iman ia atau Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan disitu ia tinggal di kemah dengan Isa dan Yaakob yang turut menjadi alih waris janji yang satu itu seolah menurut Abraham dunia ini hanyalah tanah asing Abraham sadar dirinya hanyalah sebagai pendatang seolah setiap kita ini punya tanah yang dijanjikan ya entah itu pekerjaan usaha keluarga Anda pelayanan itu semua pasti ada janji Tuhan kita ini harus rai kita ini harus mengerjakan dengan maksimal untuk segala janji yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita di pekerjaan dimanapun juga tapi jangan bangun kerajaan jangan fokus kita pada perkara-perkara di dunia kita menjelaskan omat Tuhan orang Israel tidak selamanya mereka tinggal di Gosien akhirnya Tuhan mengutus mereka untuk melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian dan hal yang menarik Alkitab mengisahkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dari Mesir keluar dari Gosien Alkitab menjelaskan mereka itu mendapatkan begitu banyak jaran emas pera kambing domba Alkitab menjelaskan bagaimana 3 juta orang itu keluar dari Gosien padahal sebelumnya mereka hanya satu suku bangsa tapi di Gosien mereka bertumbuh kenapa di Gosien mereka sehat 3 juta orang keluar dari Gosien tidak ada satu orang pun yang dalam kondisi sakit bahkan mereka itu mendapatkan begitu banyak emas dan pera artinya apa Gosien ada tempat umat Tuhan dipelihara bahkan ketika Mesir mengalami penghukuman Tuhan mereka dibedakan mereka dilindungi tapi tetaplah tidak selamanya mereka tinggal di Gosien mereka harus melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian saya berdoa saudara apapun yang terjadi tahun depan dalam setiap kehidupan anda saudara anda akan temukan Gosien bahkan ketika semuanya sudah selesai anda keluar meninggalkan masa waktu itu di Gosien anda untuk melanjutkan perjalanan kehidupan anda apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel apa yang mereka alami ketika keluarai Gosien menuju tanah perjanjian itu juga anda alami anda justru keluar dari masa-masa yang sulit yang dia katakan resesi anda bukan dalam keadaan sakit-sakitan hancur-hancuran tapi anda justru dalam keadaan semakin sehat secara rohani maupun fisik bahkan kekayaan yang dimiliki orang fasik itu dipindahkan menjadi milik anda amin berita buat Tuhan terbaik buat Tuhan kita halalunya saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri mari selamat menikmati selamat menikmati